Intro Nungguin ya Intro hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial dulu ya berbeda dengan video yang kemarin-kemarin karena sudah lama saya tidak ke tutorial jadi kali ini saya akan ke tutorial dulu tutorial salah bikin kuitis literasi ya Oke kita langsung saja masuk ke aplikasi kinemaster ya terus kita pencet yang tanda plus tengah terus pilih aspek rasio satu berbanding satu Oke sebelum masukin foto kita ke pengaturan dulu ya pengaturan terus ke penyuntingan terus durasi foto default proyeknya kita turunin ke 0,5 kalau udah checklist terus kita masukin dua foto ya bebas nah ini kita perbesar dulu biar gampang nanti ngeditnya ya Oke terus kita ke pengaturan lagi terus penyuntingan terus turunin ke 0,3 checklist masukin lima foto terus ke pengaturan lagi terus penyuntingan terus penyuntingan terus turunin ke 0,1 masukin lima foto juga terus ke pengaturan lagi terus penyuntingan naikin ke 0,3 masukin lima foto kembali terus ke pengaturan lagi terus penyuntingan terus turunin terus turunin lagi ke 0,4 terus masukin 0,2 terus kita ke pengaturan lagi terus penyuntingan terus feed 5 foto terusπε shopping ke 0,2 terus kita ke pengaturan lagi terus penyuntingan terus turunin ke 0,2 terus kita masukin 5 foto kembali terus kita ke penyuntingan lagi ke 0,1 in terus masukin 5 foto fotonya random aja ya Oke sekarang kita masuk ke pengaturan terus penyuntingan terus kita naikin ke 0,3 disini kita masukin kembali ke 5 foto ya terus kita masukin foto terakhir yang buat di editnya ya masukin satu foto kembali kalau udah kita cek list terus yang foto terakhir kita panjangin Oke sekarang kita tarik ke awal terus kita masukin musiknya ya ke audio terus pilih musiknya aku pakai musik ini Oke sekarang kita foto yang pertama kita kasih klip grafis aku pakai klip grafis kita pakai klip grafis permission aja terus kita pilih yang band bronzing ya bouncing terus untuk foto yang kedua terus kita kasih klip grafis juga oke untuk foto yang ini yang ketiganya kita kasih klip grafis spring frame terus kita pilih yang nomor 2 terus yang ini samain ya semuanya kasih klip grafis yang itu aku percepat aja ya oke untuk foto yang ini kita potong menjadi tiga yang pertama kita kasih klip grafis juga ya klip grafisnya kita pakai yang spring frame aja pilih yang nomor 2 oke semuanya sama ya oke sekarang kita tarik ke awal terus kita masukin logo audio kayak gitu ya ketik lapisan terus ke media kan kalian masukkan logo audio yang udah kalian download ya aku pakai yang ini aja terus ini kita cari yang namanya menyampur terus pilih layar oke ini kalau kurang bawah tinggal kita kebawahin jangan lupa musiknya dimatiin ya oke terus sekarang kita tarik ke foto yang terakhir ini nah disini kita kita bakal kasih kuitasnya ya oke sekarang saya tulis dulu kuitasnya terus pilih A besar A kecil aku pakai yang ini ya tulisnya oke untuk warna bebas ya terserah naruhnya juga bebas terserah kalian masing-masing ya oke terus kita kasih animasi masuk memudar bisa Oke terus kalau dia udah muncul kita cari yang udah muncul lah kita kasih kuitas sambungan aku pilih warna kuning oke terus saya kasih animasi masuk geser ke kanan oke terus ini kita panjangin ya oke sekarang kita masukin partikel-partikel kayak gitu ya ini kita ketik lapisah masukkan partikelnya bebas terus mau yang kayak gimana ya aku pakai tadi saya terus kalian terusan layarnya ini terus kita ke menyambut terus jangan lupa kalau ada musik kita mutiin ya mutiin musiknya semua udah sesuai keinginan kalian tinggal kalian save pencet yang tanda kayak kotak surat di sebelah kanan atas oke terus kita langsung export oke guys kayak cukup sampai disini ya tutorial kali ini semoga kalian terhibur semoga kalian suka jangan lupa di like subscribe komen dan share sampai ketemu di tutorial-tutorial dan berita-berita artis berikutnya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!